Hai, Halo, Para Penuntut Ilmu dan Pejuang Bangku Kuliah. Berikut adalah video tutorial cara mengisi form pendaftaran online SNMPN 2022. Sebelumnya, bantu channel ini untuk terus berkembang, dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Klik like, dan bagikan tayangan ini. Tuliskan di kolom komentar, pendapatmu tentang video ini dan saran untuk video berikutnya. Petunjuk Umum SNMPN Langkah-langkah pengoperasian Masuk ke halaman utama. Setelah membuka aplikasi peramban browser, ketikkan alamat https kolon double slash snmpn.politeknik.org.id, sehingga muncul tampilan halaman utama. Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh sekolah, kemudian klik tombol, Masuk. Demi keamanan silahkan ganti password Anda dengan cara klik menu, pengaturan, lalu pilih, ubah password. Isikan password lama dan password baru. Jangan lupa untuk memasukkan kembali password baru Anda pada kolom konfirmasi password. Kembali untuk memilih menu, papan petunjuk. Setelah Anda memilih menu ini akan muncul tampilan berikut. Pada menu ini akan ditampilkan mengenai kelengkapan data yang sudah Anda isikan dan keterangan finalisasi. Selain itu, terdapat video tutorial pengisian SNMPN untuk siswa. Selesai Biodata Langkah-langkah pengoperasian Isikan kelengkapan data selengkap-lengkapnya agar bisa melanjutkan ke pengisian menu data selanjutnya. Setelah mengisikan semua data diri Anda pada menu biodata, klik Simpan. Data Keluarga Langkah-langkah pengoperasian Isikan data ayah terlebih dahulu. Lalu masukkan scan kartu keluarga dengan ukuran file maksimal 500 KB dalam format gambar JPG atau JPEG. Sedangkan untuk scan surat keterangan tidak mampu, SKTM, hanya diperuntukkan bagi keluarga dengan ekonomi lemah. SKTM dilampirkan dengan ukuran file minimal 100 KB dan maksimal 500 KB. Data Ekonomi Langkah-langkah pengoperasian Isikan data ekonomi Anda Data Rapor Langkah-langkah pengoperasian Pilih menu, Rapor Untuk menambahkan nilai pilih menu, Data Rapor Isikan data tentang nilai rapor Lalu klik, Tambah, maka data akan tersimpan Setelah berhasil menambahkan data rapor, klik menu, Dokumen, untuk menambahkan lampiran scan rapor setiap semester Kemudian, silakan unggah file rapor dengan format file PDF dan ukuran file minimal 250 KB dan maksimal 1 MB Tekan, Upload, apabila telah memasukkan dokumen scan rapor Untuk menghapus klik menu, Hapus, dan pilih menu, Ya, saya yakin Data prestasi Langkah-langkah pengoperasian Klik menu, Data prestasi Klik, Tambah data prestasi, untuk menambahkan prestasi Anda Kemudian, isi data, nama kompetisi, kategori lomba, skala, tipe perlombaan, pencapaian serta tahun, sesuai dengan prestasi Anda Disertai dengan melampirkan scan sertifikat prestasi, format JPG atau PNG dengan ukuran maksimal 150 KB Pilih, Tambah, maka data akan tersimpan Silakan menambahkan 3 prestasi terbaik yang dimiliki Pilih menu, Edit, untuk mengubah data prestasi Pilih menu, Hapus, untuk menghapus data Pilihan Politeknik Langkah-langkah pengoperasian Pilih menu, Pemilihan Politeknik Pada saat memilih Politeknik serta program studi Prodi Perhatikan catatan yang diberikan oleh Politeknik terkait program studi yang ditawarkan yaitu diantaranya adalah Prodi yang mensyaratkan seleksi tambahan, lanjutan setelah pengumanan SNMPN Prodi yang sedang berproses upgrade ke program sarjana terapan Isikan pilihan Politeknik dan program studi Catatan, tahun ini SNMPN hanya menerima pendaftaran untuk jengjang diploma 3 Jika tidak ada pilihan program studi yang muncul, berarti Politeknik yang bersangkutan tidak menerima dari program studi asal jurusan Anda Silahkan lihat kembali persyaratan untuk masing-masing program studi pilihan siswa Klik, Selesaikan pilihan, untuk menyimpan data Pilihkan, Batalkan pilihan terakhir, untuk membatalkan pilihan Anda hanya bisa memilih maksimal 2 Politeknik dengan 3 pilihan program studi Pastikan pilihan Politeknik yang Anda pilih sudah benar sebelum melanjutkan ke tahap finalisasi Selesai Finalisasi Langkah-langkah pengoperasian Pilih menu, Finalisasi Siswa yang mendaftar KIP kuliah dapat mengisikan KAP KIPK dan PIN KIPK Maka sistem akan secara otomatis mengecek kebenaran data yang telah Anda masukkan ke laman KIP kuliah Catatan, jika Anda ingin mendaftar menjadi penerima KIP kuliah Silahkan daftarkan diri Anda ke https kolon dobel slash kipdeskuliah.kemdikbud.go.id Namun jika Anda bukan calon penerima program KIP kuliah maka kosongkan saja form KAP dan PIN KIPK Jangan lupa untuk menekan tombol, simpan Diwajibkan bagi pendaftar menekan tombol, preview, sebelum finalisasi untuk memastikan kembali bahwa data yang dimasukkan telah sesuai Lanjutkan dengan menekan tombol, lanjutkan finalisasi, untuk mengisikan kuesioner Jika sudah, klik menu, simpan dan lanjutkan finalisasi, untuk melihat kesimpulan dari pilihan politeknik dan program studi beserta catatan tambahan, bila ada Seperti keterangan seleksi lanjutan tambahan maupun program studi yang sedang berproses untuk alih jengjang ke program sarjana terapan Tekan tombol, ya, lanjutkan finalisasi, untuk melakukan finalisasi Catatan, setelah Anda melakukan finalisasi, Anda tidak dapat kembali melakukan perubahan data dengan alasan apapun Pastikan seluruh data yang Anda masukkan telah lengkap dan benar sebelum melakukan finalisasi Jika Anda telah yakin dengan form yang telah Anda isi, maka finalisasi sekarang juga Demikian, semoga bermanfaat Klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Klik like, dan bagikan tayangan ini Tuliskan di kolom komentar, pendapatmu tentang video ini dan saran untuk video berikutnya Terima kasih, sampai berjumpa di tayangan berikutnya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.